Wah gila banget, pokoknya ini gila banget Pokoknya film ini pecah habis Payang banget kalo misalkan kalian ngelewatin Film drama romance terbaik 2024, ini film masterpiece Jangan lupa tonton di bioskop Halo smart viewers, welcome to Movie Freak Alright kembali lagi bersama gue Zulfikar Host Genzy, si paling mudian Dimana disini kita akan ngebahas seputar film-film dan film Sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan Alright smart viewers, jadi kali ini Kita akan ngebahas film yang berjudul Heartbreak Motel Film ini diproduce oleh Vcinema Picture Lalu didirect langsung oleh Angga Dwi Masasongko Merupakan adaptasi novel dari karya Isa Natasha, yang mana di film ini Juga script writernya itu langsung oleh Angga Dwi Masasongko dan Mas Alim Sudio Premisnya ini menceritakan tentang Another Life Salah satu selebritis yang sangat terkenal Yang mana dia harus mengalami trauma masa kecilnya Namun di sisi lain dia harus menghadapi Permasalahan cinta segitiganya yang complicated smart viewers Kira-kira filmnya bakal seseru apa ya? Yuk kita bahas review lengkapnya disini Oke, poin pertama yang gue suka disini adalah Buset dah, ini film mewah bener Mulai dari sinematografinya, pengambilan gambarnya, scoring Semuanya bener-bener master Vapipis Nah ya kan Seperti yang kita tau Film ini kan tidak hanya menggunakan kamera digital saja Tapi menggunakan kamera celluloid juga Dan hal ini yang menambah visualnya tuh makin cantik gitu Jadi memang ada beberapa adegan di film ini tuh yang Kalau kita lihat tuh oh ini menggunakan kamera celluloid Buat kalian yang gak tau kamera celluloid Nanti bakal dimunculin di atas sini Jadi penggunaan kamera celluloid ini menurut gue Sangat mendukung estetika Estetika dari visual film itu sendiri Dan bisa memberikan suatu emosional yang Jadi kayak si pemberantan utamanya ini kan bernama Ava nih Jadi beberapa scene dari perspektifnya Ava ini Itu menggunakan kamera celluloid Dan bisa memberikan emosi yang menyentuh Dan juga kita jadi tau Oh kalau misalkan penggunaan kamera celluloid ini Kita mengambil different perspective lah Dari perjalanan hidup si Ava ini gitu Dan gila, bagus banget Dan bahkan sampai untuk transisinya Bener-bener smooth, bener-bener rapih Gak ada yang kasar Dan ini memang film ini menurut gue digarap Gak asal gitu loh Terus yang kedua menurut gue adalah Scoring yang gak ada obeng banget Scoringnya bagus banget Bener-bener sebagus itu Gue gak ngerti kenapa back sound yang ada di film ini Itu bener-bener sebagus itu Dan tiap penempatannya itu kayak pas aja gitu loh Dan gak too much Kita sebagai penonton tuh dapet Feel emosinya tuh lebih dapet lagi Terutama ketika si Ava-nya ini kan Bisa dibilang karakter yang complicated Dia memiliki sedikit traumatik masa kecil lah Jadi ketika dia digambarin sedang mengalami traumatik itu Wah itu bener-bener scoringnya sangat membantu kita Untuk memahami perasaan si Ava itu sendiri gitu loh Terus poin yang ketiga adalah Gila psikologis gue bener-bener berasa dimainin banget di film ini Seperti yang kita tau Ini kan film drama romance Yang mengangkat isu tentang juga si Ava ini Mempunyai masalah kesehatan mental Ya kan Itu bener-bener kayak Gue berasa dimainin emosinya Bener-bener kayak ngerasa Dia tuh kerepotan banget gitu loh disini Harus ngadepin permasalahan dia dengan si Reza Malik Harus ngadepin trauma dia masa kecil Bener-bener semuanya kayak kita jadi bisa lebih memahami Karakter si Ava ini sendiri gitu loh Kita juga dibikin ikutan stress di film ini Dan bahkan ada beberapa visual flashback Di film ini tuh yang ngebuat gue tuh malah makin gak nyaman Gak nyaman dalam artian positif ya Terus poin yang selanjutnya Laura Basuki We love you so much Untuk actingnya Laura Basuki Ini Wah Ini gak perlu diraguin lagi sih Bener-bener emang udah sebagus itu Pendalaman karakternya sangat baik Bener-bener kita gak berasa Si Laura Basuki disini Kayak Gak lagi beracting Ini yang gue sempet khawatirin juga sih Kayak Ini dia bisa misain gak ya Antara karakter Ava dan dia aslinya gitu loh Maksud gue kan Pendalaman karakternya tuh bener-bener bagus banget Dan tidak hanya dari segi Laura Basukinya Gue suka karakter Ava yang diperankan oleh Laura Basuki ini Bener-bener bisa digambarin Sangat Se-stressful itu gitu loh Si Ava-nya ini Dan bahkan Gue appreciate juga buat Laura Basuki Karena dia bisa menjadi center of attention di film ini Kalau kita lihat dari beberapa jajaran case dari film ini tuh Cewek-ceweknya tuh banyak juga yang cantik gitu kan Banyak-banyak yang bintang papan atas lah gitu kan Tapi Untungnya Spotlightnya tuh gak kebagian gitu loh Jadi Kayak main spotlightnya tuh berhasil Fokusnya tuh ke si Ava atau si Laura Basukinya ini Karena kan ada beberapa film yang Karakter utamanya itu malah Kalah spotlight gitu kan Sama side karakternya Tapi di film ini bagus banget Laura Basuki You're the best Terus di poin selanjutnya yang gue suka adalah Berasa ngeliat Another life celebrity Yes bener banget Kayak kita bener-bener diliatin Diliatin bahwa sebenernya dibalik ketenaran Selebritis seorang Ava itu ternyata dibalik semua itu tuh ada Hal-hal yang publik tuh gak bisa lihat gitu loh Kayak gangguan mental dia Gangguan pesikis dia Masalahan dia dan narsistiknya si Reza Malik Itu bener-bener kayak Menurut gue Kita jadi Sometimes jadi mikir Oh apakah memang Beberapa selebritis kehidupannya seperti ini Dan memang kan apalagi acting dari para pemain ini kan sangat natural ya Jadi kita jadi berasa bukan nonton film sih Lebih ke nontonin kehidupan Selebritis in real life gitu Dan memang yang gue rasain disini adalah Beberapa pesan yang disampaikan Itu disampaikan secara tersirat Tapi langsung ngena gitu ke kita Ini the best buat Anggademi Masa Songko Bagus banget cara ngedirect filmnya Oke poin selanjutnya ini Mungkin poin yang menurut gue Agak sedikit kontroversi ya Love story yang benar Tapi gak bisa dikatakan benar juga Bingung gak maksudnya gimana Jadi kayak Kalau diliat film ini tuh Kita bakal diliatin Seberapa complicatednya Love story-nya Antara si karakter utama si Ava Reza Malik Dan juga Pak Raga Atau Mas Raga ya Cinta segitiga diantara ketiga main karakter ini Bener-bener Emosinya tuh ngena ke kita sebagai penonton gitu Smartfiber Cuman disini Ada satu hal yang gue ngerasa Aneh aja sih Mempertanyakan apakah Proses si jatuh cintanya Si Ava dan Mas Raga ini Apakah proses mereka saling jatuh cinta ini Bisa dikatakan benar atau enggak Karena gimana ya Ya lu nonton sendiri lah Gue gak bisa spoiler terlalu banyak Cuman gue sempet bingung disitu Tapi memang harus diakuin juga Bagaimana perjalanan cintanya Si Ava dan Mas Raga ini Bener-bener Sangat romantis Sangat bikin kita Apa ya Kayak senyum-senyum sendiri gitu kan Bahkan waktu itu sebelah gue Ada cowok Bayangin cowok Keliatannya pas dateng tuh kayak Keliatannya cool gitu kan Tapi pas nonton tuh dia Mampu senyum-senyum gitu loh Maksud gue emang saking menyentuhnya film itu Jadi Orang bakal senyum-senyum Ketika ngelihat Hal-hal romantis Antara Si Ava dan Mas Raga ini Smartfiber Terus point yang terakhir Menurut gue disini adalah bumbu komedi Yang pas gitu loh Seperti yang kita tau Film ini Sangat bener-bener Memainkan psikologis kita Bener-bener kayak Kita kalo nonton tuh harus Menurut gue harus ngikutin ya Jadi harus tetep fokus gitu kan Nontonnya biar Kita bisa meresapi Isi ceritanya dengan baik gitu loh Nah Baiknya adalah Film ini tuh memberikan sedikit Refreshment buat kita gitu loh Sebagai penonton Jadi ada beberapa adegan-adegan komedi Yang secara naturally lagi terjadi Jadi ada salah satu temen Kerjanya si Ava Itu Dengan tingkah lakunya dia Perilakunya dia Gue ngerasa Di beberapa scene tuh Sangat terhibur ya Jadi buat gue yang pengen Nger-reload otak gue Misalkan kayak Aduh otak gue udah mumet banget nih Terus ada beberapa scene komedi Yang ditambahin Jadinya kayak Oh udah press lagi gitu kan Jadi Bumbu komedinya Penempatannya baik banget disini Dan Tidak too much Intinya seperti itu Secara overall Menurut gue film ini bagus banget Kayaknya kalau ngomongin minusnya Gue bingung karena Gue sendiri sangat suka banget Oleh film ini Dan buat kalian yang cari film Drama romance Yang Bertemakan Psikologikal juga gitu Menurut gue ini film Sangat recommended Please Ceramaikan film yang seperti ini Kita buat Agar penonton Indonesia Bisa lebih maju lagi Kualitas Filmnya gitu ya Jadi biar Penonton kita juga suka Film-film yang beneran bagus gitu Untuk rating Gue kasih 10 dari 10 Untuk film ini Oke smart viewers Kurang lebih kayak gitu aja Jangan lupa untuk Like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Serta jangan lupa Untuk follow social media kita Di tiktok dan instagram Di moviefreak.review I'll see you on the next video Smart viewers Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax